Intro Yo, sebelum kita masuk ke videonya, mau ngasih info menarik nih untuk kalian Kalian kalau bingung mau top up game yang murah dan aman di mana, kalian bisa melalui Epic Top Up Disini tersedia banyak game, mulai dari Genshin Impact, Shield Mobile, Linux Uni, dan lain-lain Caranya gampang, kalian tinggal ke websitenya, lalu tinggal pilih mau top up game apa Disini kayak aku pengen top up Genshin Impact, tinggal masukin UID kalian, nickname, lalu tinggal pilih nominalnya, mau jajan apa Dan untuk pembayarannya, disini banyak juga, tinggal pilih mau BCA, Iris, BRI, atau yang lainnya Dan jangan lupa juga gunakan kode voucher Gema Gaming Untuk mendapatkan diskon up 2,5% dari jumlah top up kalian Jika kalian pengen top up, bisa langsung klik link di depresi video Dan mari kita lanjut videonya Yoho semua, kembali lagi bersama saya Gema Gaming Dan hari ini aku bakal ngebahas seputar dunia game MMORPG lagi Dan ini dari salah satu game MMORPG yang masuk di list MMORPG yang paling kutunggu Tetapi emang sampai sekarang dari developernya masih belum ada tanggal resmi rilis ini game Biarpun mereka terus nge-update untuk perkembangan gamenya Tapi emang kuakui, as of creation adalah salah satu game MMORPG yang punya potensi nanti gede banget Nah dan disini aku bakal ngebahas untuk sistem kelasnya Karena emang aku bener-bener tertarik ya sama sistem kelasnya Tapi sebelum itu aku bakal ngebahas sedikit dulu as of creation As of creation ini adalah salah satu game MMORPG yang aku tunggu dari tahun berapa ya Aku lupa dari tahun berapa Pokoknya udah lama ini Aku ikutin dari awal ya Sampai mereka ganti engine Mereka udah ganti engine Mereka udah ganti engine Nggak emang dari pertama kan pakai RNG 4 Nah dari sekarang udah ganti RNG 5 Dan kalian bisa lihat disini mereka lagi mengenalkan untuk sistem musim Jadi emang di as of creation tuh ada sistem musim-musimnya juga Cuma disini kayak dilihat ada musim salju yang nggak semi, gugur Dan aku aku emang grafik atau gak detail in-game itu cakep banget Nenemen tercakep bisa dibilang Oh emang wah ada salah satu MMO yang oke banget ditunggulah Apalagi segini mereka udah juga apa ngasih shopee show preview Preview untuk Alpates dan lainnya mereka Dan untuk dari segi gameplaynya juga oke banget gamenya Dan untuk ini game juga ada mon-monnya juga banyak koleksi Beber koleksi mon ya Kayak mon terbang, mon dark Kalau nggak salah ada mon air juga setauku ya Setauku bisa berenang dalam air dah Atau ada monster-monster juga dalam air Aku lupa waktu itu Dan ini emang kayak sedikit detail-detail game nya Emang aku akui emang keren Keren banget Mereka kalau seandainya ngerapin Cuaca kayak gini ya Dimana dari setiap cuaca pun monsternya tuh bakal sedikit kayak berubah Neda kayak impact sedikit lah gitu Atau monsternya Gila keren sih Emang aku ini salah satu game MMORPG yang udah nggak sabar lagi Aku tunggu rilisnya Tapi sampai sekarang emang ya masih belum tahu lah Ini game resminya itu kapan ya Silihat kayak show pergantian-pergantian musimnya ya Dan siap nak dan naganya pun Setiap musim itu bakal berubah juga Warnanya ya tadi Uff Apcok Musa-musa nya pun juga mengalami kayak perubahan warna Pada saat musimnya itu berganti ya Kayak pohon-pohon yang nggak bener-bener Kada saat dia masuk ke musim Apa musim kayak musim dingin Bunga-bunganya tuh berguguran Dan disini kita masuk ke sistem kelasnya Dimana sistem kelasnya ini emang bener-bener Membuatku tertarik ya Dimana disini ada berapa kelas ya Bisa dibilang banyak ada sekitar Sekitar 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 8,8,8 berarti sekitar Itu ya Sekitar 80 Eh sekitar 60 Itu ya 64 ya Berarti harusnya sih Ya nggak sih Ya sekitar 60-an ini harusnya sih kayaknya Iya Sekitar 64 64 kelas gitu Setetaran Dan disini juga Mereka ada kayak Primary kelas sama second kelas Dan pada saat kita ngambil Primary kelas sama second kelasnya itu Misalkan kita dari cleric Second kelasnya kita ngambil Mids Nanti bakal jadi Oracle Lalu kalau seandainya kita cleric Awalnya nggak Anggap aja kayak cleric awalnya Lalu kita ngambil Factor Bakal jadi kayak Templar Lalu kalau kita Ngambil Fighter Lalu kita Ngambil Apa ke Mage ya Mage Jadi Spill Sword Kalau kita match Sehingga kita ngambil ke Apa namanya Ke tanker Bakal jadi Spill Stone Spill Stone Dan itu bener-bener kayak Yang ngikatin ku Pada salah satu game RPG Yang udah lumayan lama juga dulu Yaitu arsextile Artic juga Maka ya sistem kelasnya kayak gini Kalau di arsextile Lalu tuh sistemnya tuh Kelasnya tuh ada kayak Archeri Enggak Auramancy Battle Battle Rake Ada dev juga Lalu ada Okutis dan banyak banget itu Kelas-kelasnya Enggak Dan pada saat Untuk kelasnya tuh digabung Jadi kayak Battle Battle Rage Battlegate Witchcraft Amadev Bakal jadi Hexablade Lalu untuk kayak Battle Rage Witchcraft Auramancy Bakal jadi Hexawarten Dan itu banyak banget Ini banyak banget untuk kelasnya Aku akui Oh Oh Untuk di apa Untuk di Di arsextile Dulu ya Arsextile Emang Aku akui kelasnya tuh Banyak-banyaknya itu Enggak ngotak Cocok Ini game Dan juga Untuk di As of creation Ternyata mereka Terapin sistem yang kayak Sama juga Tetapi Kalau di arsextile Mereka tuh Makanya 3 Enggak disini cuma 2 Jika disini ada Dan setiap satu Kelas yang Membuatku tertarik Itu summoner Oh Jangan jarang ya Enggak ada Memot PG yang ngeluarin Clasnya tuh summoner gitu kan Dan ini bener-bener Salah satu yang kutunggu Hehehe Enggak Kalau summoner Ke tanker itu jadi Bloodwarden Kalau summoner Ke summoner Jadi conjure Jadi bener-bener Pure summoner Kayak gitu ya Ini bener-bener Pasti bakal Banyak banget Apa namanya Buil Dan kalau cleric Ke tank Jadinya paladin Gila Oke banget Ke tanker Jadinya Ke naiknya Tanker Meets Jadinya Spill Dan Apa Kayak tanker Reince Jadinya warden Alt tanker Roots Jadinya Knight Untuk pemilihan Nama-nama Kelasnya juga Keren-keren Dan memang Ini aku terkejut Kira untuk kelas itu Bakal kayak Yaudah simple aja Mungkin kayak Bakal dari warrior Kita tuh Jadinya nanti Ya paladin Atau enggak Barbarian Atau enggak jadi Lord Master Kayak gitu kan Kira kelasnya Bakal sistemnya kayak gitu Ternyata Mereka Nerapin sistem Primary Second Class Dan itu bener-bener Ngebuat Pilihan jobnya itu Jadi banyak banget Ini oke banget Oke lah mungkin Itu aja ya enggak Dari Pembahasan sedikit Dari As operation Yang oke banget Masuk di list Ditunggu Tetapi emang Sampai sekarang Bia pun ini Ya jadi Salah satu yang Diko DNA Pun Salah satu jadi MMORPG yang paling banyak Ditunggu dan Hapnya itu tinggi banget Untuk As of operation ya Nah dimana Eh dinama lagi Dimana juga Ini game Harusnya tuh emang Udah Bisa dibilang Berapa tahun pengerjaan Semoga aja Di tahun-tahun depan lah ya Tahun ini sih Belum sih Tahun ini masih belum rilis sih Kemudian tahun depan lah ya Tahun depan tuh udah siap dirilis gitu Tidaknya Ngadain kayak Ya OBT lah gitu ya Sampai OBT CBT Kan lumayan gitu kan Tandainya bisa gitu Ini pengen banget nge-chip ini game Oke lah mungkin Sekiannya untuk hari ini So thank you semua Mungkin ada salah salah kata Mohon maaf Kita ketemu lagi nanti di next video And Bye bye guys See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.